Akar dan batang adalah dua organ tubuhan yang memiliki struktur rupa. Nah, kali ini mari kita bahas perbedaannya secara morfologi. Batang memiliki ruas dan daun, sedangkan akar tidak. Akar memiliki bulu dan dudung, sedangkan batang tidak. Namun, keduanya sama-sama memiliki cabang. Pembahasan selanjutnya adalah struktur lapisan batang. Tungguhan terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan nikotil. Dapat dilihat dari gambar berikut perbedaan struktur antara monokotil dan nikotil. Lapisan pertama itu epidermis, ciri-cirinya ratat, ada kutikula, dan ada kambium gabus. Lapisan kedua, kortex. Ciri-cirinya disusun oleh sel parenkim, banyak ruang atal sel, serta terdapat kolenkim dan sklerenkim. Setelah, habisan terluarnya disebut fensikel, ada sel parenkim dan berkas pengangkut. Ada dua teori titik tumbuh, yaitu teori histogen dan teori tunica corpus. Teori histogen dikemukakan oleh Hanstein, teori tunica corpus dikemukakan oleh skim. Teori histogen, teori histogen menyatakan bahwa tumbuhan dibentuk oleh tiga lapisan pembentuk jaringan, yaitu dermatogen, periblem, dan liuron. Teori tunica corpus, menyatakan bahwa tumbuhan dibentuk oleh dua lapisan pembentuk jaringan, yaitu tunica dan corpus. Created using Paltoon.